Halo selamat sore teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel goa salju sepotong mohon maaf sebelumnya mungkin teman-teman penasaran ya apa yang mau saya jelaskan jadi begini teman-teman di tiga hari yang lalu itu ada yang curhat dan komunikasi konsultasi ke saya tentang mesin air power pemesanan mesin air power nanti saya tunjukkan di gambar sini ya teman-teman teman-teman ya alangkah baiknya teman-teman sebelum membeli mesin itu menanyakan ngobrol dulu konsultasi dulu tel video call atau telepon seperti biasa teman-teman yang pesan ke saya itu saya sarankan untuk telepon dulu kenapa karena banyak sekali penipu di di marketplace shopee Tokopedia Bukalapak dan Lazada ada banyak sekali ya yang konsultasi ke saya harganya itu relatif kelihatannya barangnya lebih murah tapi barangnya itu second atau barangnya baru tapi spare partnya sebagian sudah diambil seperti obeng seperti klaim-klaimnya yaitu 3500 ada klaimnya ada karet-karet cadangannya ada water sealnya ada seal oilnya macem-macemnya ada torongnya ada selangnya nah ada yang konsultasi saya saya kok enggak dapat enggak dapat selangnya Mas nah untuk 3200-3500 Pro itu kan ada selangnya panjangnya kisaran tiga meter kemudian ada yang curhat ke saya Mas kemarin saya mau beli ke tempatnya sampean tapi tidak jadi terus saya beli di shopee ternyata mas harganya kelihatannya lebih murah tapi ternyata spare partnya sudah diambil sebagian seperti apa seperti karet-karetnya karet-karet 13 set itu yaitu kalau beli 375 lebih Nah kok udah diambil sama penjual atau agen yang jualan di Tokopedia atau Bukalapak atau shopee atau Lazada atau toko apa aja kalau sampean tidak bisa video call langsung seperti ini tidak bisa ngobrol langsung apalagi sampean membeli di di Tokopedia atau Bukalapak itu yang misalkan atau di Lazada sampean itu membeli dengan penjual saja tidak bisa konsultasi nanti mau buat usahanya bagaimana itu luasannya berapa mau usaha cucian motor atau cucian mobil atau mau buka usaha cuci karpet sofa usaha salon mobil gimana cara membuat samponya gimana cara membuat sampo toiletnya gimana cara membuat semerbannya bagaimana supaya pemasanan lebih murah ketika sampean membeli di sopi Tokopedia Bukalapak dan Lazada tak sadar tidak akan bisa berkomunikasi secara intent jadi kelemahannya itu yang kedua kelemahan yang kedua anda bisa ditipu dari sisi mana tadi harganya murah tapi perpannya sudah pada diambil dan sepertai power machine itu ya tidak bisa didapatkan kecuali dari PT langsung atau dari pabrikan yang membuat cadangan-cadangan perpat yang satu paket dalam satu kardus paket ya tersegel dalamnya sudah ada semuanya kalau sudah diambil sama agen sama penjual sampean tidak tahu kemudian yang kedua kalau sampean mau komplain tidak bisa yang ketiga nanti kalau ada kerusakan mau konsultasi nggak bisa kemudian cara merintis usahanya sampean mau bagaimana tidak tidak ada pemimpinnya tidak ada pendampingannya tidak ada arahan apa-apa jadi itu adalah kerugian teman-teman itu adalah kerugian itu ya teman-teman lihat jadi ah teman-teman saya sarankan sekali lagi jangan gampang-gampang untuk membeli mesin air power yang harganya murah atau dibawah standar Kenapa kalau dibawah standar itu dipastikan dia itu penipu dia itu mau mengambil spare part kemudian yang dijual itu mesinnya aja spare part sebagian udah diambil atau dia menjual dalam kondisi second atau bekas ya bekas udah digunakan dibuat apa aja kemudian baru di dijual di Tokopedia Sopi dan sebagainya nah Alhamdulillah teman-teman ya Alhamdulillah di mitra-mitra kami mitra-mitra air power steam Indonesia untuk usaha air untuk usaha steam mobil steam motor saya Insyaallah langsung dampingi karena saya juga seorang pengusaha cucian mobil cucian motor nanti saya dampingi langsung dan juga nanti bisa konsultasi kebutuhannya itu apa saja Mas berapa meter gitu ya untuk cucian motor itu di kampung berapa meter kalau di kota berapa meter sewalah hanya bagaimana supaya mendapatkan harga yang murah gimana cara mempromosikannya gimana cara untuk meramaikan usaha sampean di tempat yang sampean buat baik itu tempatnya nyewa nyewa tempat maupun tempatnya sendiri kenapa teman-teman jadi kalau sampean itu mau usaha cucian mobil cucian motor tempatnya udah nyewa nyewa dan harganya mahal maka yang terjadi itu kosnya itu akan lebih besar contohnya sewalahan 20 juta 15 juta ya cuman luasannya cuman 6 kali 4 meter maka meskipun rame tapi nanti itu anda akan merasa keuntungannya berkurang tidak maksimal dan pada akhirnya anda sampean itu akan malas untuk menjalankan usaha dan pada akhirnya usaha anda akan kolab bangkrut tutup kenapa karena dengan sewalahan yang mahal itu kos anggaran pertama pengeluaran pokok pertama itu sudah sudah diatas rata-rata artinya modal besar itu tidak menjamin teman-teman makanya tempat saya sendiri itu depan rumah saya di kampung saya bersyukur sekali saya bersyukur sekali Alhamdulillah Hai dalam setiap harinya itu ya ada paling minim minimannya itu tiga mobil dan satu karyawan ya saya tidak saya tidak langsung terjun langsung tapi saya yang memarketingkan mempromosikan mengenalkan kebanyak banyak orang sehingga mereka datang ke tempat usiaan cuci mobil dan cuci motor saya nah yang berikutnya kalau sampai mau usaha cucian mobil dan motor yang pertama catatan saya jangan berhutang di bank jangan jangan berhutang di bank apalagi kooperasi atau bagi bank titil bank titil ya jangan kenapa karena nanti akan membebani sampean ketika menjalankan usaha bagaimana ketika anda menjalankan usaha baru merintis Anda sudah punya tanggungan setiap bulan 500 ribu setiap bulan satu juta itu akan berat langkah yang bisa dilakukan adalah silahkan konsultasikan ke saya nanti Insya Allah saya akan kasih caranya supaya teman-teman itu tidak terbebani dengan hutang tapi masih bisa menjalankan usaha cuci mobil dan cuci motor nah usaha cuci motor itu berapa sih mas pangsa pasarnya berapa sih prospek penghasilannya kalau di kampung itu memang tidak bisa besar kenapa karena namanya di kampung itu kan populasi manusianya lebih sedikit orang yang berlalu lalang itu lebih sedikit tapi tetap mempunyai prospek prospeknya di kampung itu untuk usaha cucian motor itu katakanlah dalam sehari itu 10 motor itu nanti 13000 atau 15.000 dikali sepuluh sekitar 150 atau 130.000 nanti dipotong bahan-potong dipotong bahan untuk cuci motor itu baik itu sampo sabun atau semirban atau kanebo dan sebagainya listrik air itu persatu motor satu unit motor itu jangan sampai melebihi 4000 kalau lebih dari 4000 kosnya itu nanti akan rugi untuk cucian mobil sendiri persatu unit itu kos anggarannya persatu unit itu jangan melebihi angka 8.000 ya kenapa karena kalau sampean punya karyawan kemudian kosnya 8000 nanti untuk karyawan berapa untuk anda sendiri berapa maka nanti kalau lebih dari 8000 anggaran untuk bahan alat sampo semirban listrik air maka sampai nanti akan rugi nah gimana caranya nanti ada caranya temen-temen supaya menghemat anggaran bahan listrik air itu lup menghemat itu bisa dan saya sudah buktikan temen-temen saya sudah sering sharing kan di grup saya di WhatsApp WhatsApp saya sharing disana gimana cara membuat sampo semirban silikon emosi pengkilat mobil pengkilat bodi motor mobil menghilang kera-kera bodi motor kera apa kera blok mesin itu gimana caranya membuatnya itu ada teman-teman ya teman-teman tinggal gabung di apa namanya kemitraan di kemitraan I power steam Indonesia nanti kita akan sama-sama berikan ilmunya berikan resep-resepnya gimana caranya dapatkan penghasilan ya kisaran 300.000 dalam sehari atau 100.000 dalam sehari atau satu juta dalam sehari itu bisa nanti dengan menambah layanan seperti tuti karpet seperti sofa seperti jasa membersihkan halaman rumah seperti jasa membersihkan rumah jasa membersihkan kamar kamar kos kos kosan itu banyak yang kotor teman-teman dan mereka apa namanya pelajar-pelajar jasa atau mahasiswa mahasiswi di universitas di kampus-kampus itu mereka males untuk membersihkan jadi sampai bisa menggunakan jasa atau menawarkan jasa cleaning kamar kos kos kosan ada juga cleaning rumah cleaning rumah juga bisa alat dan bahannya nanti kita akan sampaikan kita akan jelaskan satu persatu secara detail di grup mitra I power dan di YouTube saya jangan lupa komentar dan subscribe bunyikan tombol loncengnya agar sampai nanti itu bisa mendapatkan video-video pembelajaran tentang usaha cuci mobil cuci motor salon mobil salon motor usaha jasa cleaning rumah cleaning kamar kos dan macam-macam itu teman-teman semoga bermanfaat dan saya ucapkan teman-teman terima kasih sudah subscribe jangan lupa jika ada permasalahan tentang usaha silahkan konsultasikan ke saya langsung telepon bisa WhatsApp bisa gitu teman-teman ya sampai bertemu lagi di video saya yang lain dan salam sukses dua sampai sampai nunggah posisi buka ini cuk dan ini pompanya ya Pak ya ah pompanya ini udah ada oli dari kesananya tinggal ngisi oli bensin aja mesin dan ini nepel-nepelnya ini yang superfat yang tadi yang dijelaskan Pak ya dan ini nepel selang nepel selang buat ujung sini nah misalkan kalau tidak keluar airnya Pak ini disini ada saringan ya Nah ini harus sering di ada saringan ini harus sering dibersihin karena sering kesumbat pakai apa ada lumut gitu kotoran-kotoran di sini nah dan ini nepelnya seperti ini nah dan ini ujung ini ujung nepel ini ya yang merah hijau sama putih ujung sini ini yang buat gun pendek kan kita sepul pasang-kotoran di sini ya hai 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 dan ini sambungannya yang buat panjang yang ini dicopot langsung pasang sini Hai dan ujung ini ini langsung modelkel ya bertemu ya di tekan-temen tekan masuk terjadi seperti ini ini perlengkapan bawaan unit semua ya pak ya nanti habis ini kita bungkus ulang rapihin lagi selanjutnya kalau mau dipakai pak ini tutup oli ini dicopot ganti sama tutup oli yang ini ya yang hitam ini nah dan oleh tutup oli ini gak ada hawa kalau ini ada hawa kalau mau dipakai tinggal ganti aja ini copot ganti sama yang hitam jangan sampai lupa pak ya ini pak yang dibonisin selang benangnya ya 5 meter selang benangnya 5 meter ini kelemannya udah ada disini semua ya di dalamnya ini semua barang-barangnya nanti kita masukin lagi rapihin lagi langsung di wrapping aja bungkus wrapping yang rapih selamat menikmati